Pelatih Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks, Ko Hye Jin, membeda penampilan anak asuhnya usai berhasil meraih kemenangan penting pada pertandingan kedua playoff Liga Volley Korea 2023 hingga 2024. Red Sparks kembali menghidupkan asa untuk bisa lolos ke pertandingan kejuaraan setelah menumbangkan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Kemenangan berharga diraih dengan skor 3-1, 25-19, 25-23, 20-25, 25-15 pada laga yang digelar di Chungmu Gimnasium, Daejeon, Minggu, 24 Maret 2024. Tim besutan Ko Hye Jin itu berhasil membalaskan kekalahan dari Pink Speeders pada pertandingan pertama. Park Hie Min dan Jung Ho Yang yang turun pada laga sebelumnya digantikan oleh Kim Sein dan Hang Song Yi pada posisi outside hitter dan midway blocker. Hasilnya taktik tersebut membuahkan hasil ketika kedua pemain tersebut sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Ko Hye Jin mengatakan bahwa strategi yang dilakukannya dengan menggantikan Park Hie Min yang tampil kurang baik pada laga terakhir memang sudah direncanakan. Pelatih berusia 43 tahun itu sudah mengira bahwa tim lawan pasti sudah mempersiapkan jika Red Sparks tampil dengan Park Hie Min. Lawan pasti sudah siap dengan penampilan Park Hie Min, tapi saya pikir itu akan berantakan ketika kartu pemain ditukar, kata Ko Hye Jin seusai laga dilansir dari The Spike. Saya pikir pertandingan hari ini menunjukkan mengapa kami membawa, KM, Sein dalam pertukaran. Saya sangat bersyukur, katanya. Kim tampil solid dengan membantu di lini pertahanan dengan mencatatkan efektivitas receive yang cukup tinggi sebesar 64,71%. Kim akhirnya ikut menyumbangkan 9 poin dan menyabet gelar MVP pada laga ini. Namun selain itu, Ko Hye Jin menyatakan bahwa tiga penyerang cadangan mereka memang sudah berlatih bersama semenjak absennya sang kapten, Lee Soyang. Sejak, Lee, Soyang mengalami cedera, saya memberikan perintah khusus kepada Hie Min, Lee Seon Woo, dan Sein untuk berlatih menerima bola, receive, setiap hari, kata Ko. Dan saya juga mengatakan kepada mereka untuk membantu para pemain di pinggir lapangan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa itu akan menjadi permainan kami jika kami dapat menerima, dan berkat kerja keras mereka, Sein dapat menemukan ritme yang baik, ujarnya. Pujian tidak hanya diberikan untuk Kim Sein, pelatih juga senang dengan penampilan middle blocker Red Sparks berusia 39 tahun, Han Song Yi. Saat Han Song Yi masuk, ada rasa stabilitas, kata Ko Hye Jin. Ada kalanya pemain veteran dibutuhkan dalam pertandingan besar, dan Song Yi memainkan pertandingan penuh pertama kalinya setelah sekian lama dan melakukan tugasnya dengan baik dengan tenang, kata Ko. Pada akhirnya, pelatih mengatakan bahwa Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawan akan tampil habis-habisan pada Laga Hidup Mati kontra Pink Speeders demi mendapatkan satu tiket ke laga final. Saya harus memberikan banyak pujian kepada para pemain yang melakukan pekerjaan dengan baik di belakang layar, kata Ko. Semua orang dapat melihat hasilnya, tetapi saya akan memperhatikan bagian yang tidak terlihat. Kami akan melakukannya dengan baik di pertandingan ketiga, Pungkas Ko Hye Jin. Red Sparks akan kembali melawat ke markas Pink Speeders pada Laga Ketiga Babak Playoff di Samson World Gymnasium, Incheon, Selasa, 26 Maret 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.